Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Robiatun mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muslim Nusantara al-wasliyah Medan sekaligus guru SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka kecamatan Gaung Anak Serka Kaupaten Indragil hilir Provinsi Riau berikut saya lampirkan bukti keikutsertaan saya dalam praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 dengan nomor induk mahasiswa 211-446165 nomor peserta PPG 2 0 1 6 9 9 5 1 6 6 5 3 Pada kesempatan ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 dengan materi tek prosedur yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam tek prosedur yaitu di kelas 11 untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran saya selamat menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Waktunya sudah siang Sudah makan siang belum? Sudah belum Masih Alhamdulillah kalau sudah makan Berarti kita bisa ya Memulai pelajarannya Ya karena sekarang masih musim pandemi Jadi kalian harus lupa menjaga Ketika Menggunakan masker Kemudian Menjaga 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 Dan kemungkinan Sekarang yang mau melihat dulu Sudah siap dulu pakaiannya Kalau dirasikan dulu pakaiannya Aduh Sudah siap Ya berlaku Kalau kamu punya Bukan benar semua Masih tetap semangat Baiklah nak Sebelum melajar Kita berdoa Ketika itu ya Yang lain bisa menjaga doanya Saya ibu Siap Baiklah Baiklah teman-teman Sebelum memulai pelajaran Akan terlebih baiknya Kita membaca doa dulu Berdoa Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Anak-anakir Anak-anak sebelum kita belajar Marilah kita menyanyikan Laguna Raya Silahkan pergi dulu Hidup Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Tanah airku Tanah kumpah daraku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Anak-anak Anak-anak Hari ini siapa kita sekolah? Amin sabuk Kenapa Risa? Paketuk Kita doakan ya Amin Kita tembuk Amin Amin Ya Jadi kalian Sampai menjaga Kesehatan ya Nah yang sampai sakit Jadi kalau sehat Bisa belajar Sampai ya Semangat ya Iya Ibu Sampai beri dulu ya Silahkan Bersambung Bersambung Bangun Indonesia Yes Saya suka Saya Bersambung Semangat ya Bersambung Semangat ya Iya Ibu Anak-anak Sebelum kita belajar Ibu akan memberikan Sebuah video motivasi Silahkan ditonton videonya ya Anak Bu Buat daftar kegiatan kerja Dan menjadwalkan Kapan Anda akan melakukan tugas demi tugas dengan teratur Hal-hal kecil dalam membantu Anda meraih sukses dalam hidup Jangan pernah berpikir tidak memiliki sesuatu yang besar untuk diandalkan Banyak orang-orang sukses dengan melakukan apa yang bisa dilakukan saat ini Anak-anak tadi kan sudah nonton videonya ya Apa Pesan moral yang kita diandung dari video tadi Jadi melakukan hal-hal yang kecil Yang mungkin bisa kita lakukan Ya bagus ya Iker Selain itu Ada yang bisa tidak menimbulkan Hal-hal moral dari video tadi Bu Hal-hal kecil akan merubah hidup Anda Tidak usah berpikir tinggi-tinggi Untuk bisa sukses Simpelnya Kesuksesan itu dimulai dari hal yang paling kecil Mulailah dari dirimu sendiri Ya bagus ya kan saat depan-depan Para pelajar minggu yang lalu Kita telah mempelajari teks prosedur Ya Segeri ini sudah banyak kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari Contohnya seperti apa nak Membuat mie sang goreng Membuat mie sang goreng Apalagi selain itu Membuat mie instan Membuat mie instan Ya waduh Mendaftar ular Mendaftar ular Sekolah DSMA Negeri Sabunga Wala Serka ini Kamu mendaftarkan diri untuk sekolah di sini ya Ada syaratnya kan? Ya bu Ada tahapan-tahapannya? Ada bu Ya tahapan-tahapan itu termasuk dalam teks prosedur? Sudah Kemarin kamu juga mengikuti lomba memasak mie? Mie goreng Goreng ya Itu harus sama tahapannya kan? Ada bu Ya sudah tahu ya apa itu teks prosedur? Sudah Selamat kalau sih sejum-sejum Tidak semangat kan? Tidak Kita tetap mempelajari teks prosedur juga ya Materinya adalah mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ya Ya Sebelum ibu mulai mempelajari kita Sampai yang tahu nak apa pengertian teks prosedur nak? Saya bu Silahkan Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan Teks prosedur Nah baiklah Teks prosedur sudah menjelaskan tadi pengertian teks prosedur Teks prosedur itu adalah teks yang berhubungan dengan Langkah-langkah Atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu Ya Sesuatu itu berjalan dengan baik dan berhak Sisi Baiklah nak Semangat semangat kan? Semangat Semangat Ya waktunya menyebutkan manfaat mempelajari teks prosedur ya Mampanya adalah Yang pertama apa nak? Membeltang 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 Mem przysz Semangat 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 yang ada yang berhasil Semangat semangat yang berhasil Ya waktunya hari ini Terus itu dilaksanakan Mencapai yang benar Sehingga berhasil ya Ada tahapan-tahannya Di manfaat mempelajari teks prosedur itu Yang pertama adalah Kalian akan mengetahui tahapan-tahapan sehingga bisa melaksanakannya dengan baik dan berhak yang kedua menggunakan suatu sehingga suatu itu bisa mendapatkan hasil yang ingin bisa dicapai mengatur mengatur peratakan agar semua itu bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan yang gini itu manfaatnya dalam kehidupan kamu sehari-hari manfaat itu karena digunakan agar kamu bisa membantu orang tua kamu jika misalnya kamu ingin memasak kamu mengetahui teknologi itu apa tahap-tahapannya kamu akan memasak dengan baik kemudian selain itu jika kamu mengetahui tahap-tahap ini kamu misalnya kamu mengerjakan suatu ingin memperbaiki barang-barang kamu yang rusak atau ingin memperbaiki kendalaan kamu yang rusak dengan teknologi teknologi ini kamu akan mengetahui kamu akan melaksananya dengan baik yaudah masina yaudah baiklah nak sudah terlihat bisa jelas kan jadi kompetensi dasar kita pada hari ini 3.1 mengkonstruksi informasi berupa pernyataan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ada pun indikator pencapaian potensi 3.1 analisis informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang ditayangkan dan 3.1 membuat kembali pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang terhadap tujuan pembelajarannya ibu akan memberikan menayangkan sebuah video tentang teks prosedur kemudian kalian akan menganalisis video tersebut dan membuat kembali pernyataan umum dan tahapan-tahapannya setelah itu kalian akan berdiskusi untuk analisis dan masing-masing kelompok akan mendiskusikan setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau menampilkan di depan kelas dan kelompok yang lain memberikan kritik dan mas 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 ada pun penilaiannya ibu lakukan hari ini ada tiga yang pertama penilaian sikap yaitu bagaimana aktif kalian dalam diskusi bagaimana sikap kalian apakah disiplin jujur atau tanggung jawab dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan saat kalian mengerjakan soal-soal di LKPD dan yang ketiga penilaian kekerampilan yaitu bagaimana kalian menampilkan di depan kelas dan temannya lain memberikan kritik dan masing-masing selamat ibu akan menjelaskan penertian teksual sedul sudah terlihat sudah terlihat sudah terlihat penertian teksual sedul isinya teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu jangan terlaksana dengan baik dan termasuk ya langsung ya pengertian teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan ya agar kegiatan itu terlaksana dan membaik dan berhasil berhasil selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur silahkan dibacakan loh ini ciri teks prosedur satu menggunakan kalimat imperatif atau perintah dua terdapat panduan yang harus dilakukan tiga menggunakan kata kerja aktif empat menggunakan konjunksi atau kata hubung untuk menunjukkan keurutan ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan kata kerja imperatif atau perintah yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan yang ketiga menggunakan kata kerja aktif yang keempat menggunakan konjunksi atau kata hukum yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan diri ujian dan yang berikut terdapat penomor serta isi kegiatan kemudian ciri-ciri teks prosedur silahkan bisa baca ciri-ciri kan satu pernyataan umum bagian pembuka atau pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks dua tahapan-tahapan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat tiga penegasan ulang harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik bagus ya kata langkah-langkah membuat teks prosedur silahkan dibaca terlihatkan ya terlihatkan ya terlihatkan ya tanggalkan membuat teks prosedur satu memilih topik yang akan diransang menjadi teks prosedur dua mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan topik yang pilih tiga meransang pernyataan umum dan tahapan-tahapan sesuai topik yang akan dipilih empat menyusun teks prosedur yang dipilih ya pokoknya yang semuanya sudah bagus bisa menyebutkan ya yang pertama adalah langkah-langkahnya yang pertama ini topik yang akan dilancang yang kedua mengumpulkan informasi yang ketiga merancang pernyataan umum dan yang keempat menyusun teks yang di sini ada pertanyaan nak ibu akan melayangkan sebuah video teks prosedur yang berapa nak mikoreng 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 saya akan melayangkan sebuah video memasak mie instan ini rasanya enak banget bikinnya juga mudah dan sederhana ya kita ikuti ya video ini sampai selesai ya simple banget bahan-banyak ya dan mudah didapat ini ada satu bungkus mie instan pakai instan apa aja ya kemudian ada bawang merah bawang putih nanti yang kita haluskan ada cabai rawit satu butir peluk satu buah tomat dan sawi ini satu kita haluskan dulu bunuhnya bawang merah dan bawang selanjutnya kita potong tomatnya dan sawitnya ya dan wajar kita kumis ya kumis sampai berbalik atau keluar karna kemudian kita becahkan telur dan kaur ale kemudian kita masukkan sawinya ya dan terakhir kita masukkan cabai rawinya ya selamat menonton video tadi tentang teks prosedur ada yang ingin bertanya saya bu silahkan berjaj apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya ya memang sudah bagus kita penjawab saya bu silahkan perbedaan utama dari teks prosedur dengan teks lainnya adalah teks prosedur berisi cara atau laikah dalam melakukan sesuatu bagus ya saya langsung dilahkan dilahkan berapa kita dikasih selainnya 100 100 100 100 100 100 100 walaupun sudah siap ya 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 100 perbedaan teks prosedur dengan jenis teks lainnya dalam teks prosedur ini terdapat sahapan-sahapan ya sahapan-sahapan itu bisa berlangsung yang baik dan terhad baiklah tadi kan sudah menonton videonya ya masuk mana kan masih ibu jadi berdasarkan video yang kalian lihat tadi ada yang bisa menyebutkan apa analisisnya dari video tadi yang mana termasuk ternyata umum dan yang mana termasuk ada yang bisa menyebutkan ibu silakan penyataan umumnya di Indonesia mie instan menjadi primadona bagi semua orang khususnya bagi mahasiswa dan anak penyataan umum ada lagi tahapan-tahapan siapa yang bisa menyebutkan tahapan-tahapan apa saja saya cara membuat yang pertama haluskan bumbu bawang putih dan bawang merah kedua potong tomat dan sawir dan masak sawi hingga mendidih keenam masukkan mie dan tomat ke dalam wajan setuju masukkan bumbu insan dan cabai rawit lalu sajikan bagus yang disampaikan wajan ini dan disampaikan pauli penyataan umumnya apa nak di Indonesia mie instan menjadi primadona bagi semua orang bagi mahasiswa ton yang kedua ada tahapannya yang pertama apa juga satu satu bungkus minta kemudian apa lagi bawang bawang merah dan bawang putih dan cabai rawit dan tubuh punya telur cara membuat yang pertama ada haluskan bungkus bawang putih dan bawang merah yang kedua potong tomat dan saw sawi hingga jenis yang menang wajan dan tumis yang keempat masukkan minstan dan cabai rawit yang ke-8 sajikan minstan dalam masuk dan siang ini nanti karena tadi kan saya sudah mempelajari atau saya juga jelaskan juga dan simak juga videonya baiklah ada ini misalnya silahkan saya bu silahkan aduh apakah text procedure ada jenis-jenisnya bu sebutkan jenis-jenisnya bagus baiklah anak text procedure itu ada jenis-jenisnya ada dua jenis-jenis selama text procedure text procedure yang kedua text procedure kompleks sederhana itu text procedure yang hanya lebih dari beberapa langkah satu atau dua langkah langkah text kompleks ada berapa langkah kemudian ada langkahnya langkahnya lebih kompleks baiklah ibu akan membagi kalian dalam berapa kelompok silahkan diberi kelompok ya bu kalian akan diberikan LKPD baiklah dalam LKPD itu ada soalnya yang pertama menganalisis ya pernyataan umum dan tahapan-tahapan soal yang kedua kalian akan membuat kembali pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam text procedure di sini text procedure nya adalah menyikat gigi dengan benar ya ibu akan naikkan satu buah video nanti kalian akan mengumpulkan informasi dari buku dari internet ya silahkan keluarkan HP-nya masing-masing konstruksi selanjutnya akan membuat kembali dan teman salah satu perwakil kelompok menampilkan di depan dan yang lain memberikan klisi sudah bahas bahas kita lihat videonya ya ternyata banyak penduduk di Indonesia sudah menyingkat gigi setiap hari namun hanya 2,8% diantaranya yang menyingkat gigi di waktu yang cepat menyingkatan pasar gigi sepanjang buruk sekat gigi baru ikuti cara menyingkat gigi yang baik dan dengar sikat permukaan gigi depan dari arah busi ke tinggi sikat berjalan silahkan berjalan luar kelompok yang tulis di LKB di lantuan lantuan penyataan itu penyataan itu kayaknya penduduk Indonesia itu sudah banyak yang dititik setiap hari namun kemudian dari pas yang di situ kita bisa cari ini kemudian tahapan-tahapan tadi ini 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 tadi ini 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 Terima kasih. 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 prosedur dengan baik atau dengan benar dan lengkap secara jelas berikan nilai 5 50 jika lengkap tahapan tahapannya juga yang tidak lengkap berikan nilai 25 ya setelah belajar hari ini selesai Ibu akan memberikan tugas kalian untuk minggu yang akan datang ya tugas minggu yang akan datang adalah membuat tahapan-tahapan prosedur yaitu membuat tahapan-tahapan memasak nasi goreng ya silahkan kalian lihat di media sosial boleh di YouTube atau selaksar boleh nah kemudian sedangkan silahkan lihat di Facebook silahkan tuliskan minggu yang akan datang kita akan membelajari silahkan jatah nak yaitu menganalisis struktur dan kebasaan tekstur ya silahkan dibaca di rumah agar kita bisa mempelajari minggu depan nasi dengan lebih baik lagi ya baiklah anak untuk hari ini terima kasih karena kalian sudah bisa menampilkan semua dengan baik sudah menjadi anak-anak hebat sehingga kalian bisa membuat orang tua kalian senang ya karena sekarang masing-masing pandemi selalu menjaga kesehatan jangan lupa makan dan tidur yang cukup agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya karena kami simpan pandemi kalian sepak dan kesehatan dengan menggunakan masker mencuci tangan dan belajar darah doa agar tetap rumah ya keadaan kita setelah selesai silahkan menutup dengan doa ya siapa yang ingin mimpin doa biasa ya silahkan doa baik teman-teman sebelum kita menutup dengan pada hari ini adanya kita berdoa berdoa mulai berdoa mulai berdoa mulai berdoa mulai berdoa mulai terima kasih ya ya Pak semua sudah menjadi anak hebat ya sudah bisa memberikan yang terbaik ya terima kasih untuk hari ini ya tetap semangat ya apapun yang terjadi untuk hari ini kalian tetap semangat untuk menjadi diri kalian sendiri ya Alikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih